Halo adik-adik semua, kembali lagi di Halo Adikasih, ketemu lagi dengan Kasari. Kasari hari ini akan kasih tau pelajaran materi PS. Nah, mau tau kan materi PS apa yang akan Kasari jelasin hari ini? Tetap nonton ya! Materi hari ini yang Kasari jelasin tentang lembaga-lembaga sosial. Nah, sebelum Kasari masukin dari subisi dari lembaga-lembaga sosial, Kasari akan jelasin apa itu dari lembaga sosial. Nah, lembaga sosial adalah suatu kelompok sosial yang dibentuk dari nilai, norma, dan juga adat-setiadat, maupun dari usul dalam masyarakat. Nah, dia ini dibentuk dalam lingkungan masyarakat ya. Nah, di sini Kasari coba tulis ya. Nah, setelah kalian ketahui dari pengertian lembaga sosialnya, pasti kalian adik-adik nanya, Kak, tujuan dari lembaga sosial itu apa untuk dibentuk? Nah, tujuannya di sini Kasari jelasin yaitu tujuannya ada dua. Yang pertama, dia itu untuk mengatur kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, tujuannya ini untuk mengatur kehidupan dari masyarakat itu sendiri ya. Selanjutnya, syarat-syarat lembaga sosial yaitu ada tiga adik-adik. Yang pertama, lembaga sosial ini harus mempunyai norma dan peraturan. Di sini Kakak tulis. Nah, norma dan peraturannya ini harus menjiwai sebagian dari masyarakatnya. Yang kedua, lembaga sosial ini juga harus diterima oleh masyarakat. Jadi Kakak tulis. Nah, diterimanya ini harus sebagian besar masyarakat menerima lembaga sosial. Nah, mereka, masyarakatnya ini menerima lembaga sosial tanpa adanya paksaan ataupun halangan tertentu ya. Yang ketiga, lembaga sosial ini kan mempunyai syaratnya harus mempunyai norma dan peraturan ya adik-adik. Jadi, norma dan peraturannya ini harus memiliki sanksi kepada masyarakatnya. Nah, tujuan sanksi ini untuk mengikat masyarakatnya ya. Berikutnya, yaitu Kak Sari akan jelasin dari jenis-jenis lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial ini adik-adik dibagi sembilan. Yang pertama, yaitu lembaga sosial keluarga. Yang kedua, yaitu lembaga sosial politik. Nah, contoh dari lembaga sosial politik ini misalnya seperti DPRD, DPD, dan MPR. Di sini yang akan tulis. Nah, yang ketiga, yaitu lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial ekonomi, contohnya bank dan BPK ya. Nah, yang keempat, yaitu lembaga kepentingan umum. Lembaga kepentingan umum ini, contohnya yaitu lembaga swadaya masyarakat. Atau yang sering disingkat yaitu LSM. Yang kelima adalah lembaga agama. Contohnya dari lembaga agama, pasti adik-adik sudah tidak tahu, yaitu MUI, dan ada PGI. Nah, yang keenam adalah lembaga pendidikan. Yang berikutnya adalah lembaga sosial budaya. Kedelapan, yaitu lembaga sosial hukum. Yang kesembilan, yaitu lembaga sosial kesehatan. Nah, contoh dari lembaga sosial hukum ini, adik-adik kakak kasih tahu ya, yaitu seperti makamah, agung, atau yang sering disingkat yaitu MA. Selanjutnya, kak Sari akan jelasin dari sifat-sifat lembaga sosial. Di sini, kak Sari menjabarkan empat dari sifat-sifat lembaga sosial. Nah, di sini kak Sari sudah tulis, yang pertama yaitu memiliki fungsi sebagai suatu unit. Nah, dia ini memiliki fungsi sebagai satu unitnya dalam sistem kebudayaan. Di sini kak Sari tulis. Yang kedua, sifat-sifat lembaga sosial ini harus memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsinya ini harus bersifat jelas. Yang ketiga, sifat-sifatnya ini adalah lembaga sosial harus relatif kokoh dan juga harus relatif kuat. Yang keempat, atau yang terakhir, sifat-sifat lembaga sosial ini harus memiliki suatu tradisi. Nah, suatu tradisinya ini bisa dibentuk dari tulisan ataupun lisan. Nah, sampai sini dulu ya pelajaran tentang lembaga-lembaga sosial yang tadi kak Sari jelasin beberapa stepnya ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi dan jangan lupa untuk like dan komen dan aktifkan loncetifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video materi di Halo Edukasi lainnya. Terima kasih telah menonton!